Jarak dari sumber inspirasi saya itu tidak lebih dari 30 meter dari tubuh saya. Masak spaghetti dan saya masak di atas wajan. Dan pada saat saya menggerakkan spaghetti itu di dalam wajan dengan seirama dengan gerakan tangan saya, tiba-tiba saya melihat sesuatu yang menarik. Jadi bagian-bagian wajan yang tertutup oleh spaghetti itu bisa saya potong, kemudian saya olah kembali atau bilas kembali dengan bentuk awalnya, kemudian bisa saja menjadi seperti ikan atau segala macamnya. Jadi semuanya berawal dengan sesuatu yang sangat sederhana. Memang konsep dasar dari saya berkarya itu adalah deformasi di sini. Jadi wajan ansih, bentuk awalnya orang bisa melihat, tapi saya ubah, saya hancurkan bentuk-bentuk dorf itu. Saya potong, saya berubah, sehingga deformasi akan membuat bentuk-bentuk visual baru yang mempunyai artian baru. Jadi wajan yang tadinya selalu kita lihat dari atas ke bawah, sekarang saya letakkan di atas kepala orang, supaya mereka mendongak untuk melihat wajan itu, betapa hebatnya jasa dari wajan dalam kehidupan kita. Di sini ada adorasi, jadi kita menghormati si wajan menjadi sesuatu yang sangat sakral. Terima kasih telah menonton! Banyak hal-hal yang kecil yang mungkin kita lupakan dan kita kurang mengilhaminya dalam kehidupan kita bahwa ternyata wajan ini memegang peranan sangat penting. Dia sebagian besar pasti menggunakan alat perangkat dapur seperti ini. Tergantung konteksnya, kalau dalam konteks seni seperti ini wajar. Saya kira ini merupakan kreasi yang harus kita hargai. mengejutkan yang pasti. Perhitungannya sangat matang, ada perhitungan matematis di sana, dan kemudian juga dibuat sedemikian rupa, sehingga ini tidak hanya art, tapi juga menyangkut teknis. Yang dibuat sedemikian rupa, digunting, dipotong, dibentuk, sehingga wajan ini menjadi ada artikulasinya. Jadi ini adalah sebuah tindakan yang tidak tradisional, sesuatu terobosan. Saya merasa kali ini kayak diteror ya, kayak diteror oleh wajan itu. Itu sesuatu yang tidak biasa. Asalnya di interioritas kita, kemudian tiba-tiba kita ekstrioritaskan. Terima kasih telah menonton!